Halo Sobat, Pintu Tether 1 telah dibuka. Gimana nih kabar teman-teman semua? Setelah lihat kabar kalau ternyata PPKM diperpanjang lagi. Tentu pasti kesel karena kalian gak bisa ngabisin waktu buat nongkrong bareng sama teman-teman. Karena kita harus menalti peraturan, so buat kalian yang tetap di rumah, buat menghibur kalian semua nih yang masih berkegiatan di dalam rumah, maka dari itu Mimin bakalan menghibur kalian dengan salah satu film yang sangat keren. Bagaimana tidak, film ini menceritakan tentang sekelompok siswa jenius yang berkumpul untuk menjadi pakar penghitung kartu. Mereka melakukan hal tersebut karena memiliki niat untuk menipu jutaan dolar dari beberapa kasino di Las Vegas dengan bermain blackjack. Penasaran dengan permainan para siswa jenius ini dalam menipu bos-bos besar kasino? Tanpa meneguh banyak lama, mari kita mulai intronya. Sin diawali oleh seorang pria bernama Ben, yang saat itu tengah melamar untuk menjadi seorang mahasiswa penerima beasiswa di Universitas Harvard. Ben memutuskan untuk mengambil jurusan ilmu kedokteran saat itu. Ia pun melampirkan beberapa prestasi terbaik dirinya. Salah satunya memiliki IPK 4 berturut-turut. Namun, prestasi yang Ben miliki tak cukup untuk membuatnya menjadi penerima resmi dari beasiswa tersebut. Sang rektor dari Universitas Harvard ingin Ben memperlihatkan pada dirinya tentang sesuatu yang bisa membuatnya terpesona. Karena tahun lalu ada seorang penerima beasiswa yang berasal dari Korea. Ia merupakan penyandang disabilitas yang berhasil membuatnya terpukau. Akhirnya, Ben mencoba untuk memberitahu sang rektor jika ia dengan rekan-rekannya pernah memenangkan lomba Olimpiade Sains dengan menciptakan mobil berbasis gas buatan mereka sendiri. Tetapi tetap saja, Ben tak cukup berhasil untuk membuat mendapatkan kesempatan beasiswa tersebut. Kemudian ia kembali ke kediamannya, berbincang bersama rekannya yang sesama pintar dengan dirinya. Lalu, Ben bercerita jika ia gagal mendapatkan beasiswa tersebut. Padahal ia sangat membutuhkannya karena ia tak bisa membayar uang sebesar 300 ribu dolar setiap bulan untuk bisa masuk ke ilmu kedokteran. Karena hari itu adalah hari ulang tahunnya Ben, maka Miles sebagai rekannya langsung mengajak Ben ke sebuah bar untuk merayakan hari ulang tahunnya. Bersama satu orang teman mereka yang bernama Cam, mereka bertiga merayakan ulang tahun Ben pada malam itu. Mereka juga berbincang tentang bagaimana payahnya mereka yang harus terus-menerus belajar tanpa bisa merasakan kenikmatan saat muda, yaitu berpacaran. Kesokan harinya, hari itu Ben dan Miles harus mengikuti sebuah kelas yang dimiliki oleh seorang profesor bernama Rosa. Seperti biasa layaknya mahasiswa pintar, Miles dan Ben berhasil membuat profesor Rosa terpukau dengan jawaban-jawaban yang mereka berikan. Tetapi, Rosa benar-benar terpukau ketika Ben memberi tahu dirinya tentang sebuah teori. Jika Newton mencuri sebuah ilmu dari seseorang yang kemudian ia patentkan. Hal itu membuat Ben harus mengikuti sebuah permainan yang akan profesor Rosa berikan. Permainan itu bernama Tebak Tirai. Profesor Rosa memberi Ben kesempatan untuk memilih salah satu tira yang berisi mobil dan sisanya berisi kambing. Pada awalnya, Ben memilih tirai nomor satu. Lalu, profesor Rosa membuka terlebih dahulu tirai yang ketiga, yang ternyata berisi kambing. Setelah itu, profesor Rosa meyakinkan Ben apakah ia akan mengganti pilihannya atau tetap. Dan jawaban Ben adalah mengganti pilihannya. Tak ada yang tahu alasan Ben mengganti pilihannya. Tetapi, ketika Ben menjelaskan jika ia menggunakan teori variable untuk mengganti pilihannya. Di sana, profesor Rosa langsung menyematkan Ben sebagai salah satu murid baru terbaiknya. Akhirnya, kelas pun selesai saat itu. Terlihat, setelah kelasnya selesai, profesor Rosa melihat lembar jawaban kerja milik Ben, yang memiliki nilai 97, hampir mendekati sempurna. Pada malam hari, saat itu Ben masih berada di kampus untuk mengerjakan tugasnya. Tetapi, tiba-tiba seorang pria datang dan memanggil Ben sebagai anak jenius. Ia pun langsung mengajaknya untuk mengikutinya. Akhirnya, Ben mengikuti pria tersebut yang ternyata menuntutnya pada sebuah ruangan. Di ruangan tersebut telah terdapat profesor Rosa yang ingin dipanggil sebagai Mickey. Lalu terdapat Koi, Jill, Fisher, dan Kiana. Mickey menjelaskan jika mereka bukanlah suatu klub matematika ataupun ahli sains. Tetapi, mereka dan sekelompok orang yang ingin mencoba untuk menghasilkan jutaan dolar. Hanya dengan menghitung angka, Mickey menjelaskan terlebih dahulu apa itu permainan Blackjack. Setelah Ben melihat secara taktis, Mickey tiba-tiba menawari Ben untuk ikut bersama mereka dan menganggap tawaran ini sebagai lewongan. Karena salah satu anggota mereka memutuskan untuk keluar setelah ia diterima di Google. Namun, jawaban Ben adalah tidak. Ya, Ben menolak untuk mengumpulkan pundi-pundi uang. Padahal, ia sangat membutuhkannya untuk biaya kuliah. Karena Ben menolak, Mickey memintanya untuk merahasiakan percakapan tersebut. Kemudian, scene berpindah di mana saat itu Ben bekerja sebagai asisten manajer di sebuah toko pakaian. Saat itu, Ben sedang melayani pelanggannya. Kita bisa melihat bagaimana kejeniusan Ben dalam menghitung setiap diskon dan harga yang ia totalkan untuk pembeli kemeja tersebut. Tanpa Ben sadari, Jill seorang wanita yang ia lihat di klub penghitung angka tersebut tiba-tiba datang. Dan setelah Ben melayani pelanggannya, ia menghampiri Jill untuk berbincang dengannya. Lalu, Jill mengatakan jika ia membutuhkan sebuah dasi. Dengan cepat, Ben memberi pilihan dasi terbaik untuk Jill. Namun, tiba-tiba Jill justru mengaitkan dasi tersebut ke leher Ben. Dan mengatakan jika ia ingin Ben ikut bersamanya dalam kelompok penghitung kartu tersebut. Tetapi, lagi dan lagi Ben memberi jawaban bahwa ia tak bisa. Jill terus merayunya, ia juga mengatakan bahwa Ben harus mencoba Las Vegas seumur hidupnya. Untuk mengetahui nilai asli dari kehidupan. Kemudian, Jill pun pergi. Dan hal itu membuat Ben berpikir berkali-kali. Lalu, scene berganti pada kelompok penghitung kartu yang saat itu sedang berlatih. Mickey sebagai pemimpin mencoba untuk melatih anggotanya untuk menghitung kartu dengan cepat. Tetapi, tak ada satupun mahasiswanya yang berhasil menghitung dengan tepat selain Ben. Ya, Ben tiba-tiba datang dan ia langsung menebak kartu selanjutnya yang akan datang. Mendengar suara tersebut, Mickey langsung melihat ke arah Ben. Dan tanpa berpikir panjang, ia langsung mempersilahkan Ben untuk duduk dan mengikuti pelatihan mereka. Di sana, Ben diberi beberapa hal dasar mengenai permainan blackjack. Juga bagaimana mereka bermain dalam kasino. Tak diberitahu apapun tentang resiko dari permainan tersebut, Mickey hanya ingin Ben berfokus untuk menghasilkan uang. Padahal, dibalik permainan tersebut, terdapat sistem yang bisa saja menghancurkan seorang Ben yang pintar. Karena merasa Ben telah cukup mumpuni layaknya seorang profesional, akhirnya Mickey menyuruh Ben untuk pergi ke sebuah kasino kelas ke bawah sebagai ajang latihan untuk dirinya. Ben pun dibekali beberapa uang dan ia langsung pergi menuju sebuah rumah kecil yang didalamnya terdapat beberapa meja permainan. Ben langsung duduk di salah satu meja dan memainkan beberapa permainan blackjack. Meskipun dia seorang pemula, tetapi Ben berhasil mencetak uang dalam jumlah yang banyak, hanya menggunakan tebakan pikiran yang ia mainkan. Namun, saat Ben telah larut dalam kesenangan permainan tersebut, tiba-tiba seorang menutup kepalanya dan membawanya ke sebuah tempat. Ben yang saat itu panik langsung meminta tolong, tetapi tidak ada satupun orang yang menolongnya. Hingga penutup kepalanya terbuka dan menampilkan Mickey serta beberapa rekannya memberi selamat pada Ben karena ia telah berhasil lolos dalam pelatihan mereka dan telah resmi menjadi bagian dari penghitung kartu. Akhirnya pada akhir pekan, Ben langsung diikut sertakan menuju lapangan yang sebenarnya, yaitu Las Vegas. Bersama beberapa rekannya, Ben pergi menggunakan pesawat. Tetapi sebelum ia masuk ke dalam pesawat, Ben diajak oleh Visser menuju sebuah toilet. Di sana Visser menyuruh Ben untuk menyisipkan sejumlah uang milik mereka ke dalam celana yang Ben kenakan. Karena jika mereka menyimpannya di dalam kopar, maka uang mereka akan disita. Dengan terpaksa, Ben pun menyisipkan beberapa uang ke dalam celananya. Kemudian mereka mulai melewati penjaga. Saat Ben telah melewati penjaga, ia berharap jika dirinya berhasil lolos. Tetapi, tiba-tiba penjaga memanggilnya. Ben saat itu telah was-was jika ia akan ketahuan. Namun, ternyata petugas mengingatkan Ben jika tasnya ketinggalan. Dan setelah kejadian itu, ia langsung mendarat di Las Vegas, kota sejuta kasino. Setibanya di Las Vegas, Mickey langsung membawa rekan-rekannya menuju ke sebuah hotel. Di sana, Mickey telah menyiapkan beberapa identitas baru untuk mereka sebagai penyamaran. Ben mendapatkan nama Vladimir Stupniki. Lalu di malam harinya, Ben langsung beraksi. Dengan raut wajah yang agak gugup, Ben melihat salah satu rekannya memperlihatkan gestur jika meja yang ia duduki memiliki kartu yang sangat baik. Akhirnya, Ben pun duduk. Ia mengeluarkan sejumlah uang dan mulai memainkan sejumlah permainan. Dengan mengingat-ingat pola yang Mickey ajarkan padanya, Ben berhasil merauk uang yang sangat besar. Malam itu menjadi malam yang sangat menyenangkan bagi Ben, yang merupakan seorang pria culun yang hanya menghabiskan waktunya untuk belajar. Setelah berhasil merauk uang yang sangat besar, perlahan Ben menjadi kecanduan dengan permainan blackjack. Ia terus-menerus memainkan permainan tersebut dan bermain dengan sangat baik. Di sisi, Ben yang berhasil membaca kartu dengan sangat baik. Di satu sisi, terdapat sistem dengan beberapa pengawas yang siap menangkap siapapun orang yang berusaha bermain curang di kasino mereka. Dengan sistem yang cukup canggih dan beberapa orang pengawas yang cukup pintar, menjadi ketakutan bagi Mickey yang hanya bermain di belakang layar saja. Akhir pekan pun selesai. Ben dan rekan-rekannya meraup keuntungan yang sangat besar. Setibanya mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Termasuk Ben, yang terlihat memiliki seri wajah yang sangat bahagia saat ia bertemu ibunya. Kemudian saat Ben sedang menyantap makanannya, ibunya tiba-tiba memberikan sejumlah uang berbentuk cek untuk membantu Ben dalam mewujudkan impiannya menjadi seorang mahasiswa kedokteran. Namun karena tak enak hati, Ben menolak uang yang ibunya berikan. Ben bahkan rela berbohong jika ia telah berhasil mendapatkan beasiswa, sehingga ia tak perlu membayar sepeserpun. Mendengar kabar tersebut, ibu dari Ben langsung gembira. Ia memuluk anaknya dan mengucapkan selamat kepada Ben. Namun, Ben hanya bisa tersenyum dan memikirkan bagaimana cara ia menutupi kebohongannya. Kemudian, pada malam hari, Ben bertemu dengan Miles dan Cam untuk pergi ke sebuah bar. Di sana, saat mereka sedang berbincang, Ben tiba-tiba melihat Jill yang dikelilingi oleh sejumlah pria. Merasa tertantang, ia pun mencoba untuk mendekati Jill dengan berpura-pura meneraktir bir padanya. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya Ben berhasil mengantar Jill pulang. Dan mereka berbincang cukup intens. Tetapi, pertemuan tersebut tak membuat Jill langsung suka terhadap Ben. Mereka harus berpisah ketika pemberhentian Jill telah tiba. Akhirnya, pekan kembali. Tandanya, Ben bersama kelompok penghitung kartu harus pergi ke Las Vegas untuk bekerja. Dengan perlengkapan yang lebih mumpuni, Ben serta rekan-rekannya lebih banyak merauk keuntungan daripada pekan kemarin. Bahkan Ben bisa berbelanja, pergi ke sebuah bar dan ia perlahan berhasil menggait hati dari Jill. Namun, kehidupan Ben yang baru rupanya membuat ia harus sedikit menghilangkan waktu bersama Miles dan Cam. Karena ia harus merahasiakan pekerjaan barunya, demi keberlangsungan karir yang baru saja ia rintis. Pekan demi pekan, Ben habiskan hanya untuk bermain blackjack. Kini, Ben telah terjerumus ke dalam dunia yang cukup beresiko. Malam itu, Ben dengan optimis bisa meraih keuntungan yang cukup besar. Tetapi, semua itu buyar ketika Visser yang cemburu dengan keberhasilan Ben mulai mengganggunya. Di saat Ben sedang menyamar dan bermain, Visser justru menghampirinya. Mengacaukan seluruh permainan hingga para petugas keamanan kasino mencurigai mereka semua. Perilaku Visser membuat Ben cukup emosi. Akhirnya, di sana terjadi perkelahian yang mengundang perhatian orang-orang di sana. Para petugas keamanan pun langsung pergi menuju tempat perkelahian. Namun, beruntung Ben berhasil terlebih dahulu pergi membawa chip yang telah ia menangkan. Sementara, Visser telah diamankan. Akibat perlakuan Visser yang tak profesional. Saat tim telah kembali ke hotel, Mickey langsung membuat keputusan mutlak. Yaitu memulangkan Visser karena ia tak bisa bersikap layaknya pemain profesional. Setelah kepergian Visser, kini tim hanya tersisa 4 anggota. Yaitu Ben, Jill, Kiana, dan Choi. Mereka mulai menyusun sebuah rencana untuk menukarkan chip mereka karena tak mungkin mereka sendiri yang menukarkannya. Terlebih, para keamanan kasino telah mengetahui identitas mereka. Di tengah kebingungan, Ben tiba-tiba melihat seorang penari latar. Lalu ia menyarankan Mickey untuk menyimpan chip milik mereka kepada para penari latar. Dan ide Ben disambut dengan baik. Kalian bisa melihat bagaimana iring-iringan para penari latar menukarkan ribuan chip menuju ke jutaan dolar. Mendapat keuntungan yang sangat besar, tim pun langsung pergi dari Las Vegas dan mereka mulai menjalani kehidupan mereka masing-masing. Namun kehidupan Ben yang baru membuatnya lupa terhadap Miles dan Cam. Yang saat itu menunggunya untuk mempersiapkan lomba yang akan mereka hadapi. Setelah menunggu cukup lama, Ben pun datang. Tetapi ia mengacau ketika dirinya membawa sebuah chip 8K. Yang dimana, yang mereka butuhkan adalah chip 16K. Karena Ben terus-menerus melakukan kesalahan yang sama, Miles pun memutuskan untuk menyelesaikan proyek mereka berdua. Kesal dengan perkataan Miles, Ben pun langsung menerimanya. Dan ia mengatakan jika perlombaan yang akan mereka ikuti tak pernah dipandang baik oleh orang-orang. Lalu Ben pun pergi tanpa sebab. Kekacauan itu membuat kehidupan Ben cukup terganggu. Saat ia menjalani tugasnya sebagai penghitung kartu, Ben tak bermain dengan baik. Bahkan ia terus-menerus menelan kekalahan. Dan meskipun Jill mencoba mengingatkan Ben, ia tetap bersikeras menghabiskan uangnya hingga terjadilah pertengkaran di dalam tim. Mendapat kabar tak berhasil, merauk keuntungan dan justru mengeluarkan ribuan dolar, Mickey marah besar saat itu. Ia menyalahkan seluruh kesalahan tim padanya. Mickey bahkan meminta Ben untuk mengembalikan uang yang telah ia keluarkan untuk tim. Namun, Ben membela dirinya. Ia mengatakan jika kerugiannya tak lebih besar daripada penghasilan yang telah ia berikan pada Mickey. Bisnis tetaplah bisnis. Mickey tak mau mendengar alasan apapun dari Ben. Ia meminta Ben untuk segera mengganti uang miliknya. Dan menyuruh seluruh tim untuk segera kembali ke Boston. Alih-alih menaati perintah dari Mickey, Ben justru mencoba untuk mengkudetah posisi dari Mickey. Dimana ia mengajak rekan-rekannya yang lain untuk bekerja sama. Ya, mereka akan bermain blackjack tanpa pengawasan langsung dari Mickey. Sehingga keuntungan mereka bisa semakin besar. Daripada mereka harus berbagi hasil 50% pada Mickey yang sama sekali tak bekerja apapun. Pada awalnya, Jill menolak hal itu. Tetapi ketika Ben bisa meyakinkan rekan-rekannya terutama Jill, akhirnya pada malam itu juga mereka memainkan blackjack bersama. Alhasil, ide dari Ben cukup cemerlang. Mereka berhasil meraup keuntungan yang sangat besar meskipun tanpa kehadiran dari Mickey. Namun tetap saja, Mickey yang notabene-nya adalah orang yang membawa mereka terjun ke dalam dunia tersebut tak berhenti di situ saja. Melihat Ben mencoba untuk mengalahkannya, ia menelpon petugas keamanan kasino yang bernama Cole Williams untuk memberitahu jika seseorang telah melakukan kecurangan. Mendapat informasi tersebut, Cole langsung memeriksa sistem. Dan ia berhasil melacak keberadaan Mickey yang diduga menggunakan metode penghitungan kartu. Ia bersama rekannya pun langsung menghampiri Ben yang saat itu sedang bahagia karena mendapat untung yang sangat besar. Hanya Ben yang tak menyadari kedatangan Cole. Rekan-rekannya yang lain telah terlebih dahulu pergi sebelum Cole datang. Hingga akhirnya Ben diintrogasi sendiri. Ia ditanya bagaimana cara dirinya melakukan hal tersebut. Berapa banyak uang yang telah ia dapatkan dan di mana keberadaan Profesor Rosa alias Mickey. Namun Ben sama sekali tak menjawab apapun meskipun ia dihajar habis-habisan oleh Cole yang menggunakan cincin kesayangannya. Akibat beberapa pukulan yang Cole layangkan, Ben harus pulang menuju Boston dengan kondisi wajah yang bonyok. Sesampainya di Boston, hidup Ben mulai berubah kembali 180 derajat. Di mana ia mendapat surat dari kampus jika kelas yang diajar oleh Profesor Rosa menyatakan Ben tak lulus di kelasnya. Dan harus mengulang di semester tahun depan. Tanya itu, seluruh uang simpanan yang harusnya Ben gunakan untuk membiayai kuliah kedokterannya ikut raib dicuri oleh Mickey. Setelah kejadian itu, Ben benar-benar terpukul. Ia merasa jika dirinya tak berguna lagi dan harus mencoba untuk merenggut kembali kebahagiaannya dari Mickey. Akhirnya Ben merancang sebuah rencana. Pertama-tama, ia ikut ke dalam kelas yang diajar oleh Profesor Rosa. Lalu menyinggung tentang guru yang telah memanfaatkan kepintaran muridnya serta menjadikan mereka sebagai mesin pencetak uang. Kemudian Ben menghampiri kediaman Jill untuk menjelaskan segala hal termasuk permintaan bantuan untuk ditunjukkan kepada Mickey. Setelah itu, Ben juga menghampiri Miles dan Cam yang saat itu tak disangka-sangka berhasil menjurahi Olimpiade Science dengan benda yang mereka bertiga rancang. Di sana Ben berbincang dan meminta maaf pada Miles tentang apa yang telah semuanya terjadi. Ia juga menjelaskan sedikit. Lalu ia menghampiri Jill untuk memberitahu rencana itu. Dan rencana ditutup dengan pertemuan antara dirinya dengan Mickey. Di mana Ben mendatangi Mickey langsung yang saat itu sedang menghadiri acara alumni. Dengan gestur tangan menggaruk, Mickey langsung mengetahui jika Ben ingin berbincang dengannya. Akhirnya Mickey pun mendatangi Ben dan bertanya apa yang ia inginkan. Ben tentu langsung menjawab jika ia meminta maaf atas apa yang telah terjadi di hari kemarin. Ia juga menyesali perbuatannya karena telah bekerja tanpa keberadaan Mickey. Permintaan maaf Ben rupanya langsung diterima oleh Mickey. Ia pun diminta untuk menjadi mahasiswa terbaiknya kembali. Dan Mickey menjamin kehidupan akan kembali normal. Akhirnya kesepakatan terjadi di mana mereka memutuskan untuk terjun langsung menuju sebuah bar. Yang dinilai bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang sangat banyak. Di hari di mana mereka bertugas, seluruh anggota diharuskan dan diwajibkan untuk menyamarkan perlengkapan. Serta data diri mereka masing-masing. Salah satunya adalah Ben yang menggunakan kumis, wik serta memakai kacamata. Ia pun duduk di sebuah bangku ketika Kiana memberitahu bahwa kartu di meja tersebut sangat baik. Dan perkataan Kiana benar-benar berhasil. Ben merawat keuntungan yang sangat banyak. Bahkan ia mengajak Mickey yang saat itu tengah menyamar. Mereka berdua langsung berhasil membangkrutkan satu kasino penuh dalam waktu satu malam saja. Tetapi tetap, keberhasilan selalu berdampingan dengan kegagalan. Karena saat mereka sedang asik bermain, Cole bersama rekan-rekannya terlihat mencoba untuk meraih keberadaan mereka. Akhirnya Ben dan Mickey langsung bergegas memasukkan seluruh chip mereka dan berusaha untuk kabur. Ben dan Jill mengganti pakaian mereka agar terlihat menjadi anggota baru. Sementara Mickey berhasil kabur. Setelah ia memasuki sebuah mobil yang akan mengantarnya pergi. Setelah Mickey berhasil kabur, scene memperlihatkan bagaimana Ben saat itu diintrogasi. Dimana disana ternyata Ben tak sepenuhnya disiksa. Ia diminta membantu Cole untuk menangkap Mickey yang kebetulan saat itu Ben memiliki dendam padanya. Karena telah merenggut semua impiannya. Akhirnya terjadilah rencana tersebut. Cole juga mengatakan ia akan membebaskan Ben untuk menimbulkan kerugian jutaan pada kasino. Karena itu adalah hari terakhir kali dirinya bertugas. Saat Ben telah berhasil kabur bersama Jill, scene memperlihatkan bagaimana raut wajah dari Mickey yang ketakutan. Setelah ia melihat keberadaan dari Cole, akhirnya Mickey pun ditangkap dan ia langsung diadili seadil mungkin oleh Cole yang tentunya menggunakan sistem hukum mereka. Akhirnya pertikaian antara Ben dan Cole selesai. Dimana saat itu Cole memutuskan untuk pengsiun. Dan Ben tetap menjalankan bisnis permainan blackjack. Tetapi kali ini ia merekrut Cam dan Niles untuk menjadi rekannya. Yang menjadikan kelompok penghitung kartu tersebut semakin kuat dan semakin membuat para bandar judi kasino merugi sangat banyak. Lalu scene terakhir di film ini menampilkan Ben yang baru saja selesai menceritakan pengalaman hidupnya pada rektor Universitas Harvard membuatnya terkesan. Mendengar cerita pengalaman hidup Ben, rektor Universitas Harvard hanya bisa menganggak mendengarnya. Tama!